Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyatakan, paspor korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO akan dinonaktifkan atau diban selama 5 tahun. Hal itu untuk menghindari korban TPPO menjadi korban TPPO lagi untuk kedua kalinya. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjelaskan, selama ini kadang ada kasus di mana orang yang jadi korban TPPO menjadi korban TPPO lagi. Ada yang benar-benar korban, minta dipulangkan, ada yang dengan program pemulangan dia numpang pengen pulang gratis. Ada itu asif tanya teman-teman Kemlu. Itu yang ditemukan oleh Kemlu, dipulangin, muncul lagi. Pemulangan berikut muncul lagi. Ada yang begitulah. Ia memastikan data paspor diketahui berdasarkan nomor induk kependudukan. Oleh karena itu, dengan Ben selama 5 tahun, kemunculan kasus orang menjadi korban TPPO sampai 2 kali dapat dihindari. Hal ini diungkapkan Beni telah disetujui Dirjen Imigrasi Kemenkumham Sirmikarim. Meski begitu, Beni tidak mengetahui kapan aturan ini akan diberlakukan. Bapak itu belum beliau sampaikan kapan, tapi pas Ilmi secara progresif, dia sudah setuju dan menyampaikan, dia akan mengambil langkah sebagian yang diusukan oleh BP2. Itu keren lah, dia bisa mengurangi. Bandar akan berpikir 2 kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.